Reino Barak paksa Syahrini minta maaf ke Luna Maya di hadapan publik. Terima kasih telah menonton! Jangan hangat publik sejak munculnya isu perceraian. Seiring banyaknya kabar tentang hubungan mereka, nama Luna Maya pun ikut terseret. Mengingat artis yang kerap bisa pembak bulan itu pernah menjadi masa lalu Reino Barak. Walau Luna Maya dan Reino sudah bahagia dengan kehidupan masing-masing, kabar miring tentang mereka tetaplah muncul. Seperti video bertajuk perdana di depan umum, Syahrini menangis minta maaf ke Luna Maya, Istri Gading Peluk Syahrini, yang baru-baru ini beredar di Youtube. Dalam video yang diunggah akun Familiar, narasi menyebutkan bahwa Reino Barak memaksa Syahrini untuk meminta maaf di depan publik. Tidak hanya itu disebutkan pula bahwa kesabaran Reino Barak sudah habis akibat tingkah sang istri. Pada video terpampang wajah sedih Syahrini, Reino Barak Luna Maya hingga Gading Martin. Lantas, benarkah klaim tersebut? Setelah menonton video hingga habis, narrator tidak menjelaskan bila Syahrini menangis dan meminta maaf pada Luna Maya di depan publik. Sumber dari berita itu pun tidak konkret. Sebagian besar isi video membahas Luna Maya dan Gading Martin yang diisukan menikah. Namun tidak ada kutipan apapun baik dari Luna Maya, Gading Martin, Syahrini, maupun Reino Barak. Video yang disisipkan juga merupakan gabungan dari rekaman lawas. Rekaman-rekaman tersebut berasal dari vlog The Predixie saat Luna Maya dan Gading Martin ikut ke Jepang. Pewancara Reino Barak dan Syahrini serta beberapa foto dari media sosial mereka. Dari penjelasan tersebut sudah dapat dipastikan bahwa kabar Syahrini meminta maaf sambil menangis ke Luna Maya di hadapan publik adalah hoax alias tidaklah benar. Reino Barak ciluk Syahrini basa-basaan dengan pria di Jepang. Rumah tengah selebriti Syahrini dengan Reino Barak sempat dipunjang isu perceraian dalam perhujung tahun lalu. Kendati tidak mendapat konfirmasi isu miring seputar pernikahan Syahrini dan Reino Barak terlanjur menyebar di media sosial. Baru-baru ini beredar kabar Reino Barak memergoki Syahrini basa-basaan dengan pria dalam salah satu pemandian air panas atau onsen di Jepang. Kabar Reino Barak membuka cerai Syahrini lantaran tercidup basa-basaan dengan pria di Jepang ini diunggah oleh kanal Youtube Warta Celebrity. Dengan mendulang atensi sebanyak 381 jumlah tayangan, berikut adalah narasi yang disertakan dalam video kanal Youtube Warta Celebrity. Isu cerai dengan Reino Barak memanas, Syahrini kecidup main basa-basaan dengan pria di Jepang. Muni narasi tersebut. Akan tetapi benarkan Reino Barak memergoki Syahrini basa-basaan dengan pria di Jepang. Berdasarkan penelusuran tim mata-mata.com, Syahrini tercatat pernah mengunjungi pemandian air panas di Jepang. Pada pertengahan bulan Desember 2022 lalu, Syahrini membagikan kotret pemandian air panas yang dikunjunginya. Tindak tidak demikian, pemandian air panas yang dikunjungi Syahrini tersebut bukan terbuka untuk umum. Melainkan private consent. Ali-ali menjabarkan kronologi Syahrini basa-basaan dengan pria, narator dalam kanal Youtube Warta Celebrity tersebut melah membahas hal yang tidak relevan. Narator dalam kanal Youtube Warta Celebrity diketahui membahas isu perceraian Syahrini dan Reino Barak yang bersumber dari TikTok. Selain itu, tampil foto konten video tersebut juga tidak relevan dengan narasi. Foto pada thumbnail berupa kolose foto Syahrini dan Reino Barak dengan foto sepasang kekasih di kamar hotel. Dengan demikian, kesimpulan dari narasi yang mengklaim Reino Barak menciduk Syahrini basa-basaan dengan pria di Jepang adalah keliru alias koat. Konten video yang diunggah oleh kanal Youtube Warta Celebrity tersebut masuk ke dalam kategori konten melibatkan. Masih berjuang dapatkan dua garis biru, Syahrini ungkap bagian tubuh Reino Barak jadi favoritnya. Masih menjadi pejuang dua garis biru, Syahrini dan Reino Barak kini masih bersabar menantikan kehadiran buah hati. Hampir 4 tahun menjalani rumah tangga, kakak Issyarani itu belum juga mengandung buah hati pertamanya. Melihat sang istri yang tak kunjung hamil, Reino Barak seakan memasarkan hal tersebut pada sang pencipta. Mantan kekasih Luna Maya itu mengaku masih terus beritiar dengan sang istri agar cepat diberi momongan. Meski belum memiliki momongan, hal itu tak menyurutkan cinta Syahrini pada Reino Barak. Keduanya justru semakin terlihat mesra dari hari ke hari. Baik-baik pacaran, Syahrini tak sungkan mengembar kemesraan hubungannya dengan sang pengusaha. Bukan hanya umbar kemesraan, Syahrini juga pernah menguat hal cukup privasi soal hubungannya dengan sang suami. Syahrini tak sungkan mengungkap bagian tubuh Reino Barak yang paling disukai dan membuatnya tak bisa berpalin. Saat hadir sebagai bintang tamu saat HUT salah satu televisi, Syahrini mendapat pertanyaan menggelitik dari warganet dan langsung dibacakan oleh Raffi Ahmad, yang saat itu menjadi pemandu acara. Bagian tubuh suami yang jadi favorit Syahrini tanya Raffi Ahmad. Tanpa berpikir panjang, Syahrini langsung menjawabnya, mengejutkannya bukan langsung menyebut anggota tubuh yang dimaksud. Syahrini justru memberikan jawaban yang terkesan ambigu. Samurai ya kan? Kan dia orang Jepang, ungkap Syahrini yang langsung disambut tawa oleh Raffi dan Andika Pratama. Tak ingin banyak orang salah paham, Syahrini buru-buru memberikan penjelasan terperinci. Maksudnya kalau orang Jepang itu ibaratnya dia kokoh seperti pedang. Kekeh panjang, Samurai itu simbol dari laki-laki mantap dan gagah gitu, tukah Syahrini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!